Intro Sepertinya harapan Anies untuk berlayar di pemilihan Gubernur Jakarta November nanti pupus. Usai Partai Nasdem menyatakan tak mendukungnya maju. Keputusan ini pun keluar dari orang nomor satu Partai Nasdem, Surya Paloh. Usai bertemu dan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto Kamis kemarin. Langkah Nasdem seakan menggenapi sikap sekundannya di Koalisi Perubahan, PKB, dan PKS yang perlahan mulai berbalik arah mendukung calon Koalisi Indonesia Maju, Rituan Kamil. Tak hanya itu, kedua parpol ini pun sepertinya akan bergabung dalam Koalisi Prabowo meski belum jelas imbalan apa yang didapat di pemerintahan Kelak. Anies dengan pamor dan elektabilitasnya yang mentereng, kini harap-harap cemas menanti 27 Agustus. Akankah ia didaftarkan di Pilgub Jakarta oleh gabungan parpol di luar Kim dan Nasdem? Meski tidak sedikit pihak bertanya-tanya, mengapa parpol begitu menjaga jarak dengan Anies saat ini? Mungkinkah kejutan datang di detik-detik terakhir pendaftaran pada 29 Agustus Kelak? Pemirsa memang tidak ada yang bisa menebak politik itu seperti apa? Karena tidak ada yang pasti dalam ilum politik kita harus tahu itu. Tapi kalau kita membaca fenomena yang terjadi kemarin dan juga hari ini, mungkin bisalah kita menaruh sebuah kesimpulan bahwa tiga partai sudah menegaskan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan untuk Pilgada Jakarta. Sebut saja Nasdem, P3, bahkan juga PKS. Lantas Anies Baswedan siapa partai akan mengusungnya? Memang masih terbuka kemungkinan pemirsa. Kita menunggu kejutan di akhir-akhir masa pendaftaran. Mari kita bahas di Apakabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, mewakili Panis Baswedan. Di sini ada Jubir Panis Baswedan yakni Bang Iwan Tarigan. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Malam Caca. Saya akan menyapa narasumber saya yang juga tersambung lewat sambungan Zoom. Mulai dari Bang Hermawiyitas Lim, Sekjen Nasdem atau Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Hermawiyitas Lim. Selamat malam, sehat. Sehat, walafiat. Baik, langsung saja lah dijawab. Apa sih sebenarnya alasan Partai Nasdem hingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengusung Panis Baswedan di Pilkada Jakarta? Padahal termasuk partai yang paling semangat mengusung Panis. Pak Hermawiy. Ya, jadi saya mau jelaskan lagi apa yang saya sudah jelaskan berulang-ulang. Relasi kami dengan Pak Anis itu sudah sedemikian dekat. Bertahun-tahun kami memperjuangkan dengan segala macam konsekuensi yang kami terima. Sampai di Mahkamah Konstitusi ketika pilpres. Dan sampai dua hari yang lalu, Pak Anis masih datang di Nasdem. Kita berdiskusi macam-macam. Sampai kepada kesimpulan ketika Pak Surya mengatakan, Anis kamu adik saya, nampaknya Pilkada kali ini belum berpihak kepada kamu sehingga kelihatannya kamu belum memungkinkan untuk dijagokan oleh Partai Nasdem. Mengapa demikian? Saya ingin jelaskan flashback ketika kita dulu di 01, kita berjuang sampai di Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah semua usaha kita untuk memenangkan kompetisi itu tidak berhasil, kita harus mengambil sikap. Negara ini harus ada yang kelola, negara ini harus jalan. Emang kalau kita menangis terseduh-seduh di KPU, hasil KPU bisa berubah. Nah kaitan dengan Pilkada DKI, dalam proses perunungan kami, dua-tiga minggu terakhir ini, kami menjadi lebih realistis. Kami berkesimpulan bahwa untuk Pilkada kali ini, Nasdem belum memungkinkan untuk menjalankan Anis. Kenapa demikian? Ya karena situasinya demikian. Kita harus, politik itu selain idealisme juga harus realistis. Kami realistis. Bagaimana kami ketika 2 Oktober 2022 dihajar bertahun-tahun ketika mendukung Anis? Sekarang kami mengambil sikap lain? Tolong dihormati juga. Sikap ini murni, sikap dari Partai Nasdem, dari akar rumput Nasdem yang kami kristalisasi, yang kami simpulkan. Dan kita saling menghargai. Kemarin Pak Anis kita antar sampai ke bawah seperti biasa, kita tetap bercengkerama, persaudaraan, kebersamaan, silaturahmi tetap terjalin. Begitu juga dengan partai-partai lain, partai-partai koalisi yang lain. Kami terus membangun komunikasi, tapi tetap menghormati independensi, tetap menghormati pilihan masing-masing. Jadi kalau ditanya kenapa ya dinamika politik bagi kami sudah semakin sulit, semakin tidak memungkinkan. Kenapa? Karena sebelum kami, partai-partai yang seyogianya bersama kami juga sudah mengatakan hal ini demikian. Jadi kita kan harus bersikap, kami lebih realistis dan kami terbuka kepada Pak Anis. Saya kira demikian pengantarannya. Terima kasih. Saya tanya kepada Bang Iwan, Bang, deket pun, dianggap adik pun, tidak ada jaminan untuk didukung di Pilkada Jakarta. Seberapa kecewa? Ya, pertama saya sampaikan dulu ya Caya, buat abangku Hermawi Taslim, terima kasih atas kebersamaan kita dari Pilpres sampai hari ini. Kita sangat menghargai Nasdem dan juga elitnya, karena di politik itu kita sudah seperti saudara. Tapi memang pilihan terkadang memang harus memutuskan sementara. Ini namanya memutuskan sementara saja. Bisa saja besok kita berteman lagi dalam sebuah kepentingan baru. Kalau kecewa, kami tidak kecewa Cacah. Pak Anis itu sudah biasa mengalami seperti ini. Ya, timnya juga biasa. Dari Pilpres ini Bang Hermawi Taslim, paham betul bagaimana perjuangan di Pilpres kita ditahan. Biasa dikecewakan dikhianati? Oh, sudah biasa. Biasa dikecewakan dan dikhianati? Oh, di politik sudah biasa itu. Tapi makanya harus kuat. Ya, di politik itu harus kuat. Bentar, saya mau interupsi. Tidak ada pengkhianatan. Ini soal pilihan politik. Ini soal pilihan politik. Sama ketika kami menghadapi berbagai rintangan ketika menjawabkan Anis. Tidak ada pengkhianatan. Supaya kita tidak salah mengerti. Terima kasih. Menerima nggak sih alasan ini cuma pilihan politik? Ya, kita terima. Pilihan politik itu kan bebas. Jadi kalau pengkhianatan itu orang sudah menikah, kemudian selingkuh itu pengkhianatan. Ini kan Nasdem belum tanda tangan kan? Apa dong? Kata apa yang bisa kita alamatkan untuk fenomena ini? Versi dari sudut pandang Pak Anis? Karena kita paham situasinya. Jadi kita memahami, Caca. Nggak apa-apa. Jadi ini adalah sebuah perjuangan. Mungkin Nasdem baru sampai saat ini, ya kuatnya disampai di sini. Dia sudah berjuang kuat di Pilpres. Habis-habisan lagi di Pilgada kan. Ya nggak apa-apa. Ya, besok kita berteman lagi. Ya, dengan situasi baru. Biarkan kami berjuang dulu. Ya, dengan relawan dan partai. Dan doakan saja, Caca. Di kegelapan ada matahari yang kelihatan. Mudah-mudahan Pak Anis tetap berlayar. Kami percaya hatinya Nasdem tetap di kami. Dan semua partai-partai. Saya paham betul itu. Karena saya banyak komunikasi dengan ketua partai dan juga elit-elit partai. Kedua sekarang ini mereka sangat tidak mengenakan dan sangat... Ya, bisa dibilang menjijikan sebenarnya. Ya, benar. Kondisi politik saat ini sangat menjijikan. Buat para politisi. Tapi, kadang mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi ya kita tunggu orang-orang nekat bersama Pak Anis. Ben, apa tanggapan dari Bang Hermawit Taslim bahwa kondisi ini dikatakan Bang Tarigan itu Anda kutip sampai tidak bisa sebut katanya. Memang Nasdem bukan barisan orang yang kuat lagi berjuang bersama dengan Pak Anis. Betul tidak? Kalau kekuatan Nasdem bisa diukur misalnya dari pemilu ke pemilu, kali ini kita mengalami kenaikan dari 1.862 anggota Dewan menjadi 2.206. Tapi, saya katakan tadi, selain idealisme, selain semangat, kita juga harus realistis. Dunia yang kita hadapi jelas berubah. Geopolitik kita juga berubah. Nah, kami sampai kepada kesimpulan bahwa kami akan lebih bisa meningkatkan peran kalau bersama dengan pemerintah yang sah, yang terpilih secara legitimat. Dan kita sudah sama-sama mengikuti itu. Kami sampai di ujung kok. Sampai di Mahkamah Konstitusi, Nasdem itu punya 12 lawyer yang bergabung dengan tim Amin. Tapi ketika itu semua berakhir, kan ada episode, ada akhir dari sebuah pertandingan. Memang kalau kita menangis-nangis, teriak-teriak, terus hasil pemilu bisa berubah? Kami, sejak Nasdem lahir, sejak Nasdem ikut pemilu, sudah tiga kali, kita selalu berada di dalam pemerintahan. Karena kita merasa peran kita akan lebih optimal. Kalau di dalam pemerintahan, kita kritis dan konstruktif. Anda bisa lihat bagaimana perjalanan kami dengan Pak Jokowi? Kita bagian dari pemerintahan, kita ikut mempercowokkan Pak Jokowi. Tapi kritik-kritik kita yang berasal dari SPS Rakyat, selalu kita kemugakan. Jadi yang dikatakan Pak Tarigan tadi itu tidak salah. Kadang-kadang di politik ini terasa ada terkatakan tidak. Kalau orang Padang bilang, itu tibu di Mato, di Pijangkan, tibu di Parwit, di Kampiakan. Kalau ada yang lewat di depan mata kita, kita tutup mata kita, kita nggak lihat. Pas sampai di perut kita, kita kempeskan perut kita. Supaya kita tetap bisa bernafas. Itulah seninya politik. Tapi itu kan tidak selamanya. Tidak selamanya. Yang jelas, sikap politik yang kami ambil ini tidak merubah sama sekali. Selaturahami kami. Mau dengan Anis, mau dengan PKB, mau dengan PKS. Kebersamaan itu modal utama dalam membangun bangsa ini. Demikian. Oke. Kalau dari sudut pandang elit, manuver dari partai politik dianggap hal yang biasa. Pilihan politik dari partai mau dukung siapa? Sesaat lagi saya mau tanya kepada Bang Tarigan adalah, ketika bertemu dengan grassroots atau para pemilih loyalis Pak Anis, sikap dari partai-partai meninggalkan Pak Anis ini seberapa kecewa mereka? Partai politik harus tahu sesaat lagi.